Arab Saudi angkat duta besar dan konsul di Yerusalem menaikkan posisi tawar dengan Israel Arab Saudi menunjuk duta besarnya untuk Palestina berangkat konsul jenderal di Yerusalem dengan perundingan normalisasi hubungan dengan Israel Keputusan itu dapat dibaca sebagai upaya Riyad menaikkan posisi tawar dilansir dari Kompas Aidi, Riyad Senin Kepandangkan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud Nayef bin Bandar Al Sudairi ditunjuk menjadi duta besar pertama Arab Saudi untuk Palestina Penunjukkan ini dilakukan setengah rumor bahwa Arab Saudi akan mengakui kedaulatan Israel Selain menjadi duta Arab Saudi untuk Palestina Sudairi juga bertugas sebagai konsul jenderal Arab Saudi di Yerusalem Kota yang klaim Israel sebagai ibu kota Sebelum ditatkan sebagai dubus Arab Saudi untuk Palestina Sudairi adalah dubus Arab Saudi untuk Jordania Bagi duta besar yang bertindukan di luar wilayah Palestina non-residen ambasador Sudairi tetap berkantor di Amman, Jordania Sudairi menyerahkan selinansir kredensial sebagai dubus untuk Palestina Kepada Majlid Al Khalidi Penasihat Presiden Palestina Bidang Diplomasi di Kedutaan Besar Palestina di Amman pada 1-1 tanggal 12 Agustus tahun 2023 Kata berita Palestina, Wafah Sudairi akan segera bertandang ke Ramallah Dan menyerahkan surat pengesahannya Jabatannya ke Presiden Palestina Mahmud Abbas Melalui video yang disiarkan oleh Televisi Arab Saudi Al-F Bariyah Sudairi mengatakan bahwa penunjukan dirinya sebagai dubus Untuk Palestina dan konsul di Yerusalem Memperlihatkan langkah penting Raja Salman dan putar mahkota Arab Saudi Pangeran Muhammad bin Salman MBS Untuk memperkuat hubungan dengan saudara-saudara Di negara Palestina Dan memberi mereka dukungan resmi Di semua area Maka ini akan menguntungkan kedua bangsa Dan mengatur hubungan keduanya Agar lebih tertata Kami berharap hubungan semakin membaik Kata sebuah MBS itu Mewakili Palestina Khalidi berterima kasih Atas ketiguan dukungan Arab Saudi Pada Palestina Ini langkah penting Yang dapat berkontribusi untuk semakin Menguatkan hubungan Persaudaraan Kedua bangsa Dan dua negara Sebelumnya Berusaha terkait Autorisas Palestina Ditangani oleh Rutan Besar Arab Saudi di Amman Seperti Indonesia Saudi Tidak membuka kantor Dipermatik resmi Di Palestina Jauh ini Hanya Oman Negara Gua Tunisia Uruguay Venezuela Mengoperasikan Kerutan besar Di wilayah Palestina Pengakuan status Yerusalem Seorang pejabat Seorang pejabat Utilis Palestina mengatakan Penunjukan dubes Untuk Palestina Dan konsul jendera Di Yerusalem Menunjukan Bahwa Arab Saudi Menegaskan kembali Pengakuan Atas negara Palestina Dengan Yerusalem Sebagai ibu Petani Ini Salah satu Dari beberapa langkah Dan kami akan terus Mengembangkan Hubungan dengan mereka Biar pejabat Palestina Yang tidak mau Diungkap Namanya Penunjukan sudah Dari Kalah semakin Kencang rumor Upaya Perdamaian Arab Saudi Israel UBS disebut Menjadikan penyelesaian Isu Presiden Israel Sebagai syarat Pengakuan Kedaulatan Israel Di Arab Saudi Penguasa Faktual Arab Saudi Itu melaporkan Tidak akan Membuat Kesempatan Apapun Dengan Israel Selama Masalah Palestina Tidak Diselesaikan Selain itu Dapet itu Mengungkapkan Beberapa pejabat Amerika Serikat Akses pada teknologi nuklir Dan aneka Persenjataan Putih Amerika Serikat Adalah salah satu syarat Yang diajauhkan Arab Saudi Selain Washington Mau memberikan Payung keamanan Kepada dia Seperti yang diberikan Mesirikat Kepada Israel Jepang Dan anggota Fakta Pertahanan Atlantik Utara NATO Dengan Payung keamanan Tersebut Serangan kepada Arab Saudi dapat Dianggap sebagai Serangan terhadap Amerika Serikat Ramallah Ramallah Menyurahkan Harapan Pada awal bulan ini Bahwa Riyad Seharusnya Mau mendengarkan Urusan Ujian Dan Berkoordinasi Dengan Mereka Menyurut Palestina Riyad Al-Maliki Berharap Riyad tetap Pada posisinya Untuk Mendesakkan Pedirinya Negara Palestina Berdeka Sebagai Prasarat Normalisasi Hubungan Dengan Israel Saya Berharap Saudi akan tetap Pada posisi itu Dan tidak Menyerahkan Pada Tekanan Intimidasi Apapun Yang datang Dari pemerintah Biden Atas Kotaan Lain di luar itu Kata Maliki Pekanan Cek Ombak Di Israel Media Israel Jerusalem Post Dan Timers of Israel Melaporkan Bahwa Arab Saudi Tidak membahas Penunjukan Sudairi Dengan Tel Afe Dari kedua media itu Israel Tidak pernah Mempersoalkan Penunjukan Diplomat Asing Untuk Palestina Selama tidak Ada kantor Perwakilan Diplomasi Yang dibuka Negeri luar negeri Israel Eli Cohen Mengaitkan Keputusan Riyad Tersebut Dengan Prospek Normalisasi Hubungan Negaranya Dengan Arab Saudi Yang terjadi Di perkembangan Sebelum ini Dengan latar belakang Kemohon dalam Perundingan masyarakat Dengan Arab Saudi Dan Israel Arab Saudi Ingin menyampaikan Pesan kepada Palestina Bahwa Mereka Arab Saudi Tidak meninggalkan Mereka Tuhan Kepada Radio 13 FM Detail Minggu Tanggal 13 Agustus Tahun 2023 Esham Al-Hakaf 6 Analis Arab Saudi Pada Universitas Naif Arab Untuk Ilmu-Ilmu Keamanan Di Riyad Mengatakan Pada Kantor Berita AFP Bahwa Arab Saudi Ingin tahu Apakah Israel juga Secara aktif Mau melakukan Kemajuan yang bisa dilihat Dalam penyelesaian Konflik Palestina Israel Saudi Ingin tahu Apakah Israel juga secara aktif Mau melakukan Kemajuan yang bisa dilihat Dalam penyelesaian Konflik Palestina Al-Hakaf Aziz Al-Ghafqian Analis Arab Saudi Lainnya Dan pakar Dalam hubungan Arab Saudi Israel Menyebutkan Bahwa Keputusan Riyad Pada Sabtu lalu Memberikan pemahaman Tentang bagaimana Kemungkinan Hubungan diplomatik Yang akan Terjalin Antara Arab Saudi Dan Israel Melalui Dulu Besar Arab Saudi Untuk Palestina Perangkap Untuk Israel Sinyal yang langsung Terlihat adalah Agar pihak-pihak Memperlakukan Secara serus Tuntutan Arab Saudi Atas Konsesi Konsesi Israel Bujarnya Apa makna Dari penunjukkan Dia juga sebagai Konsul General Yerusalem Artinya Ini Kelanjutan Posesi Arab Saudi Ujar Bersam Al-Akhfar Juga Sepersinyal Untuk Arab Saudi Pada hari Minggu Tanggal 13 Agustus Tahun 2023 Lagi Tadi wawancara Oleh Radio Suara Palestina Menginterpretasikan Penunjukkan Sudairi Juga Sebagai Konsul General Di Yerusalem Sebagai penolakan Terhadap Pengakuan Menterikat Pada tahun 2017 Bahwa Yerusalem Sebagai Ibu Kota Tembok Tidak Menginginkan Negara yang berdiri Atas Teritorial Yang sebut Israel Pada perang Arab Israel Pada tahun 1967 Dengan Jerusalem Timur Pohi Ibu Kotanya Proses Perlindungan Jamai Presiden Israel Terakhir Kali Coba Disponsori oleh Amn Tidak Tembok Penghalang Normalisasi Meski Proses Perlindungan Normalisasi Hubungan Arab Saudi Israel Yang dimediasi Amerika Serikat Telah berjalan Beberapa bulan terakhir Sejumlah Isu Menghadap Beberapa isu itu Terkait Persoalan Perik Dalam penyelesaian Kontrik Presiden Israel Seperti Pembangunan Pemukiman Yahudi Kejahan Antara Ortitas Presiden Di tepi Barat Dan kelompok Hamas Di jalur gajah Isu Yerusalem Menambah Daftar Tembok Pengalaman Dalam Perlindungan Normalisasi Hubungan Riyad Telah Israel Berlangkali Mendegaskan Posisi Yerusalem Sebagai ibu kota Mereka Dan tidak Bisa dibagi-bagi Palestina Menyatakan Ibu kota negara Yang Mereka Perjuangkan Adalah Yerusalem Sudah hari Bisa saja Menjadi delegasi Yang akan bertemu Dengan perwakilan Otoritas Palestina Apakah Nanti Akan Pejabat yang secara resmi Berkantor di Yerusalem Kami tidak akan mengizinkan itu Kata Cohen Kepada Radio 103 Selain itu Pemerintahan Sayapkanan Israel Yang saat ini berkuasa Menepis Kemungkinan akan Memberikan Konsesi Signifikasi Signifikasi Terkait Palestina Sebagai Bagian Dari Potensi Kesepaketan Namun Dari Pihak Lihat Bertahan Pada Inisiatif Damai Arab Sudah pada tahun 2002 Inisiatif itu Menawarkan pengakuan Kedaulatan Bangsa-bangsa Arab Terhadap Israel Pengakuan diberikan Jika Israel mundur Dari wilayah Palestina Dari wilayah Persina Dalam Inisiatif itu Memakai Perbatasan Tahun 1960 Dengan kata lain Israel Harus meninggalkan Sebagian besar Pemukiman Yang dibangunya Di tepi barat Prioritas Komunitas Istana-Nasional Memandang Pemukuman itu Ilegal Pemerintahan Serikat Berusaha kerap Mendorong pengakuan Kedaulatan Berbicara Pemerintahan Nasional Masyarakat John Kirby Membenarkan Upaya Washington Walaki Sehingga Belum Sampai Dita Pembatasan Saran Atau Tuntutan Parakyat Lalu The Wall Street Journal Melaporkan Washington Menusak Memuncurkan Dana Besaran Untuk Aneka Program Di Palestina Dana Meminta Arab Saudi Tidak Memakai Mata Uang Cina Yuan Untuk Transaksi Minyak Lover China Di Timur Tengah Memang Berencemaskan Amerika Serikat Arab Saudi Iran Setuju Berdamaian Mediasi Cina Pada Bulan Maret 2023 Perdamaian Itu Disebut Semakin Membudakan Perdamaian Palestina Dan Israel Sebab Salah satu hambatan Perdamaian Palestina Israel Adalah Perbedaan Sikap Faksi Faksi Palestina Soal Isu Sebagian Faksi Tersebut Didukung oleh Iran Arab Saudi Diharapkan Membuat Arab Saudi Iran Bisa Mendorong Faksi Di Palestina Mau Berunding Dan Menyatukan Sikap Di Sekian Menteri Israel Benjamin Netanyahu Dilaporkan Siap Membuat Konsensus Soal Palestina Konstitusi Akademikan Tiga Arab Saudi Mau Mengakui Kederlatan Dan Menjadi Hubungan TLA Dilakukan Lewat Aneka Jalur Hubungan Semakin Meningkat Dalam Beberapa Tahun Terakhir Salah satu Bentuknya Riyad Mengizinkan Maskapai Israel Melintasi Udara Arab Saudi Tayangnya Keinginan Netanyahu Berpakses Dihambat Mitra Koalisi Oposisi Di Israel Pengimpin Oposisi Israel Menolak Perdamaian Dengan Arab Saudi Jika Riyad Mengajukan Sarat Akses Pada Teknologi Pengayaan Uranium Mesut Sementara Wajah Menantara Koalisi Nantinya Bersaing Membuat Pemukiman serai Di sepi berat Harus Ditinggalkan Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mata Mata Pemukiman Kuma Kuma Yako Kuma Kuma Mata Terima kasih.